Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kurniadi di channel tutorial Envis Oke di kesempatan kali ini kita akan mengomentari Beberapa grup Disini saya bergabung dengan grup Oscar Yang ada di Facebook Tetapi kita lihat disini dulu Ini adalah channel saya Untuk sementara masih mengejar jam tayang Untuk sementara Jadi buat kawan-kawan yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah Dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan video terbaru Dari tutorial Envis tentunya Oke langsung saja disini kita masuk ke Salah satu grup yang ada di Facebook Yaitu Oscar Mania Disini kita lihat Ini dikhususkan untuk pecinta ikan Oscar Nah jadi buat kawan-kawan yang suka Dengan ikan Oscar Tidak ada salahnya kalau gabung disini Jadi kita bisa tanya-tanya dengan Yang lebih-lebih pintar yang daripada kita Karena yang Ya maksud saya ini Kira-kira yang baru belajar Memelihara ikan Oscar Nah jadi Tidak ada salahnya kalau Kita disini bergabung dengan salah satu grup yang ada di Facebook saya Disini adalah Oscar Mania Ya disini Disini rata-rata Membahas tentang masalah Ikan mereka Nah seperti yang disini kita lihat disini Misi suhu Mau nanya kenapa ya Oscar saya makin Agak pudar warnanya Terus juga makan masih belum rakus Nah mungkin ada penyebabnya Nah kita lanjutkan Apa penyakit atau gimana ya Yang punya ilmunya Tolong diinfokan Oke kita lihat dulu Komentarnya di bawah Jangan-jangan ini Setelah pergantian air Airnya air pump lagi ya kan Nah Ini bisa jadi salah satu efek Seperti terkena virus corona gitu ya Nah jadi kita lihat disini Nah disini ada satu komentar Ikan baru Habis ganti air Nah Nah dia menjawab Ikan baru satu minggu Dan bisa ya Terus kemarin baru ganti air Ya iyalah Seperti itu Mungkin air yang digunakan disini Air pump gitu ya Nah kita lihat terus Di bawah nih Ada belasan Ada empat belasan Pakai air apa? Ada yang nanya nih Si Udin Hadi Nah nanya sama Si Pak Rizal Nah disini dia nanya Pakai air apa ya Nah terus Si Pak Rizal Menjawab Pakai air sumur Biasanya Kalau saya Menggunakan air sumur Itu gak ada apa-apanya Kalau Sama ikan Oscar saya Mungkin di air sumurnya Masih ada bakteri Mungkin ya Tapi gak Gak mungkin lah ya Karena biasanya Kalau air sumur Itu aman lah Buat Ikan Oscar Karena biasanya Saya juga menggunakan Air sumur Nah jadi bagi kawan-kawan Saya saranin Jangan menggunakan air pump Karena air pump itu Ada campuran dari Kaporit Nah disalah Jadi Karena ada campuran dari Kaporit Biasanya kalau menggunakan Kaporit itu Biasanya Ada jamur yang lengket Pada ikan Oscar Seperti bintik-bintik putih Itu biasanya Dikarenakan Menggunakan air PDAM Nah seperti itu Jadi Saya sarankan Buat kawan-kawan Pecinta ikan Oscar Baik pemula Ya Baik pemula Maupun yang sudah master Mungkin ada yang lupa Jadi Saya sarankan Jangan Jangan menggunakan Air sumur Nah Eh maksud saya Air PDAM Nah jika ingin menggunakan Air PDAM Memang tidak ada Air sumur di rumah Nah Juga gak apa-apa Menggunakan air PDAM Tetapi Nah tetapi Disini ada tapinya Nah kita akan Komen sedikit Kalau Masalah air PDAM Itu sebenarnya Boleh-boleh saja Kita gunakan Untuk Ikan Oscar kita Tetapi Itu Itu kita diamkan Terlebih dahulu Selama 1x24 jam Nah kira-kira 1 hari 1 malam Kita diamkan Nah setelah itu Barulah kita masukkan Ikan Oscarnya Seperti itu Nah begitulah Kawan-kawan Nah itu adalah Saran dari saya Jadi kita lihat lagi Di bawah Ini Dia menggunakan Air sumur Biasanya kalau air sumur Ikannya gak bakalan Seperti ini Mungkin ada gejala lain Yang Menimpa Ikan Oscarnya Jadi kita lihat Si Terus disini Ada yang Ini Udin Udin yang Kasih Ini Komentar Coba kasih arus Aerator Dimatiin Lampunya Biar aktif lagi Nah itu adalah Cara Cara Simple Cara Simple Untuk Apa namanya Memper Memperkuat Apa namanya Ya Supaya Ikan kita itu Lebih aktif lagi Biasanya Saya juga sering Begitu Awal-awal Awal-awal Apalagi yang namanya Dia baru Seminggu Nah baru Seminggu Ikan baru Satu minggu Di saya Apalagi Ikan baru Seminggu Jadi Ikan itu harus Menyesuaikan diri Jadi Intinya disini Ikan ini Nggak Nggak ada penyakit Yang menempel Pada ikan ini Justru Ikan ini Masih stress Atau shock Ya Namanya juga Baru Seminggu Nah jadi Nggak ada salahnya Kalau disini Kita kasih arus aja Atau Matikan Lampunya Atau lightingnya Jadi untuk Apa namanya Untuk Membuat dia Menjadi Jago Lagi Gitu ya Nah kita lihat Baca lagi Di bawah Nah terus dia Membalas Oh gitu ya Om Makasih infonya Nah Kalau menurut saya sih Seperti itu juga Nah Di bawahnya Mesti ada Ini yang Ada yang lagi Yang nanya Seperti ini ya Berak putih kah Semenjak di saya Belum berak Om Nah Kenapa belum berak Mungkin ada Beraknya Mungkin berwarna putih Ya Biasanya ikan ini Kalau Agak sakit Atau ini Biasanya Kalau yang Yang apa namanya itu Kalau ikan oscar Kita Berak putih Biasanya itu Ditandai Dengan Perut yang mules Jadi Untuk Untuk Mengobatinya itu Kita pasti Kita kasih aja Ikan care Yang kecil-kecil Kita lepaskan semuanya Ikan hidup Yang ada di dalam Akuarium kita Jadi Dia akan Mengejar Ikan hidup Itu Dia akan Memakannya Setelah itu Pasti Ada perubahan Dari Ikan kita Jangan kasih Pelet Pelet saja Ikan hidup Juga penting Untuk Ikan oscar Nah Seperti itu Karena Di habitatnya Dia paling suka Dengan ikan hidup Nah Oke Nah Ini disini juga Ada yang Menyarankan Kasih Heter Nah Sebenarnya Kalau untuk ikan oscar Nggak usah Kasih heter Nggak usah Kasih heter Juga nggak apa-apa Karena ikan oscar Ini Bisa dikatakan Ikan yang Tahan banting Nah Jadi Nggak harus Kasih heter Kalau menurut saya Ya Tapi ada sebagian Di daerah-daerah tertentu Memang daerahnya Terlalu dingin Itu Wajib kita Kasih heter Nah Atau Suhu ruangan kita Memang terlalu dingin Di rumah Jadi kita Nggak apa-apa Menggunakan heter Nah Tetapi disini Saya sarankan Nggak usah Kasih heter Terus disini Ada juga Yang Menyarankan Coba kasih Ke saya Om Ya iyalah Kalau kasih ke saya Saya juga mau Gitu loh Nah Disini ada juga yang bilang Stres itu bang Sendirian Mesti ada temannya Buat adaptasi Benar Ini benar sekali nih Jangan memelihara Ikan oscar itu sendiri Karena dia akan Stres Kalau jika sendiri Nah Paling tidak Kita bisa Menyempurkan Dengan Kapiat Misalnya Tetapi Untuk Lebih Lebih bagusnya Kita campurkan Dengan Sesama ikan oscar Tetapi yang Seukuran Jangan menyampurkan Ikan oscar Yang masih kecil Nanti Nanti Akan hilang Bukannya hilang Hilang loncat Tetapi Hilang Ditelan oleh Ikan oscar Yang besar Nah Seperti itu Jadi Kalau misalnya Oke Kalau misalnya Ingin memasukkan Yang kecil Misalnya Tetapi Jangan juga Sampai Sebesar Yang kecilnya Kategori kecil Sebesar Mulut Ikan oscar besar Nah Jangan Tetapi Lebih besar Dari mulut Ikan oscar Dewasa Tidak apa-apa Karena Mereka akan Saling menjaga Biasanya Tetapi Beda dengan Tanknya Yang sudah Maksud saya Tank yang penuh Itu bisa jadi Salah satu Pemicu Ikan oscar Kita Berkelahi Di dalam tank Nah Pasti banyak Yang menanyakan Bang Kenapa Ikan oscar Saya Ini sering Berkelahi Nah Itu diakibatkan Terlalu Tanknya terlalu Kecil Pertama Yang kedua Terlalu banyak Penghuni Biasanya Seperti itu Kadang-kadang Ada juga Yang satu Laginya Mereka Berbut Makan Kurang makan Gitu ya Jadi Itu Biasa juga Bisa juga Sebagai Pemicu Perkelahian Antara ikan oscar Jadi Kalau ikannya Sudah kenyang Dia bakalan Relax Santai Sama seperti kita Kalau kita Tidak makan Kemana-mana Kita juga Rasanya ingin Berantem Seperti itulah Kira-kira Oke Yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Di bawah Dan aktifkan notifikasi Untuk mendapatkan Video terbaru Dari tutorial And peace Tentunya Nah setelah ini Kita akan membahas Yang di bawahnya Seperti kita lihat disini Mau lihat dong om Ada yang pelihara oscar Campur ikan cana Enggak disini Rencana oscar saya Mau dicampur sama Ikan cana Nah Ini akan kita bahas Di video selanjutnya Oke Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton